Hai, aku Mita Andri Viena, aku baru aja dapet visa Schengen, satu tahun multiple entry daftarnya dari UK. Gimana caranya dan berapa biayanya? Tentang terus. Apa itu visa Schengen? Visa Schengen itu visa yang dibutuhin untuk masuk ke daerah-daerah Schengen. Negara yang termasuk di Schengen bisa kamu cek aja di internet, tapi mostly negara-negara yang apa masuk ke Schengen. Gimana pengalamanku daftar visa Schengen? Aku kemarin daftar dua kali, yang pertama lah Spanyol, tapi gagal karena aku udah beberapa kali datang ke sana, dibilang dokumennya kurang lengkap. Lalu yang kedua, aku daftar lewat Finland. Nah, Finland ini cepet banget aku ke appointment-nya hari Senin, hari Kamis visanya udah nyampe di rumahku. When and where to apply visa Schengen? Kapan-nya kamu bisa daftar mulai dari dua minggu sebelum trip sampai enam bulan sebelum trip kamu, dimananya tergantung sama negara main destination kamu. Nah, ini yang harus kamu tentuin dan aku ada tips yang berguna banget untuk ini. Step by step untuk apply visa Schengen. Pertama, kamu harus tentuin dulu itinerary secara general dan mau daftar lewat mana. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kalau kamu udah punya itinerary yang fix, kamu ikutin aja kamu lihat kamu paling lama di negara mana dan apply lewat negara tersebut. Karena negara yang paling lama kamu tempatin itu jadi main destination kamu. Atau kalau kamu lumayan flexible, kamu bisa ikutin cara yang kedua, yaitu cari negara yang appointment-nya lebih available dan jadiin negara tersebut negara tujuan utama kamu. Aku sendiri kemarin main flexible, jadi aku cari negara mana nih yang kira-kira bisa aku jadiin main destination dan aku apply visa lewat sana. Nah, ini juga sangat membantu karena beberapa negara appointment-nya udah sangat penuh. Kayak Perancis, Belanda, itu susah banget dapet appointment-nya. Cara nyarinya gimana? Research dan banyak tanya sama orang. Tapi di sini aku bakal share info-info yang aku udah dapetin dari research dan ngobrol-ngobrol sama orang. Sebenernya kalau kamu cek di Google, kamu bisa tau tuh negara mana aja sih yang lebih gampang ngasih visa ke traveler atau negara yang lebih susah dalam seleksi untuk ngasih visanya. Temenku kemarin ada yang udah daftar lewat Finland, Yunani, Spanyol, dan Itali. Jadi aku udah dapet bayangannya gimana dari 4 negara ini. Dan bener aja kayak kata internet, yang lewat Spanyol dan Itali itu lumayan susah dapetnya. Aku sendiri pun kemarin ngerasain Spanyol dokumennya cukup ketat, terus Finland ini yang kemarin perasaan aku sih dokumennya gak seribet Spanyol. Dan cepet banget, dalam 3 hari aku langsung dapet visanya. Nah, jadi untuk kamu yang lebih fleksibel, saranku bisa nih dicoba cara yang kedua. Karena sekali kamu udah punya visa Schengen, kamu bisa masuk ke negara-negara di Schengen itu kemanapun dan kemanapun. Kalau udah tau mau apply lewat mana, aku suggest untuk langsung ke Google cari tempat untuk daftar visa negara tersebut dan langsung book appointment. Kenapa? Supaya kita bisa book appointment as soon as possible dan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan kita untuk apply. Kalau Finland kemarin November awal itu 3 hari in advance gitu masih bisa. Tapi sekarang kayaknya udah lebih susah ya karena udah mendekati bulan-bulan liburan nih. Karena again, apply-nya ini paling mepet adalah 15 hari sebelum keberangkatan. Dan semakin deket holiday season, semakin banyak lagi yang daftar. Jadi appointment-nya bisa-bisa makin susah dapetnya. Jadi kalau udah tau mau daftar lewat mana, mending langsung book appointment-nya dulu. Abis itu baru lengkapin application form dan semua dokumen lain yang dibutuhkan. Next, detailin itinerary dan book flights and accommodation. Detailin itinerary-nya cukup straightforward lah ya. Kamu bikin aja plan jalan-jalanmu per hari dan kalau bisa sedetail mungkin tapi suit yourself. Trickinya adalah dalam detailin itinerary ini, kamu juga harus ada detail akomodasi dan transportasi selama di sana. Dan kamu juga harus ada booking confirmation-nya. Nah, untuk ini aku ngeluarin 0 rupiah. Pro tip untuk ini adalah kamu booking flights dan hotel yang bisa dibayarnya belakangan. Booking-nya lewat mana? Kalau hotel, kemarin aku lewat booking.com atau hotel.com. Cari aja yang bisa pay at the hotel. Dan free cancellation. Kadang mereka tetap minta di atas kartunya, tapi make sure aja itu no prepayment needed supaya kartunya nggak di-charge. Untuk flights, aku pake KLM. KLM ini bisa dipilih payment methods-nya, bank transfer. Kamu nanti bakal dapet booking confirmation, dan booking confirmation tersebut bisa dipake untuk bukti transportation kamu di trip ini. Nanti kamu punya waktu 2 hari untuk transfernya, tapi aku sih belum beneran transfer sampe visanya udah beneran pasti. Nah, yang kamu harus perhatiin juga adalah, kalau kamu jalan-jalan ke beberapa negara, flights yang dibutuhin atau transportasi yang dibutuhin adalah nggak cuma in and out dari UK ke sana, tapi juga ke tiap-tiap negara tadi. Kalau kamu naik pesawat, berarti kamu harus punya semua flights-nya. Atau kalau kamu bilang naik mobil, berarti kamu harus ada bukti booking mobilnya juga. Dan untuk booking mobil juga kamu bisa cari aja karena yang bisa pay at counter. Kalau semua akomodasi dan transportasi udah dibuk, kamu udah bisa isi application form. Di application form ini ditanyain data diri, dokumen travel, dan juga itinerary beserta hotel dan transportasinya. Kalau udah lengkap, klik submit. Nanti biasanya langsung dapet appointment letter yang harus dibawa pada saat kamu datang ke hariha, dan juga checklist-nya. Next, prepare the required documents. Dokumen yang diminta pertama adalah si application form tadi, dan appointment letter. Kedua, kamu harus juga siapin paspor kamu dan BRP. Dan kamu harus cek biasanya BRP-nya itu diminta berlakunya minimal 1 bulan atau 3 bulan, tergantung negaranya beda-beda. Kamu harus siapin juga fotokopi paspor dan BRP bolak-balik. Kamu akan ditanya juga foto untuk paspor. Foto yang dimana? Kamu cari aja di Google passport photo ID near me. Nanti langsung ngawal terus tempat-tempat terdekat. Flat and accommodation booking confirmation. Ini kayak yang tadi aku udah jelasin, print aja, dan pastiin ada nama kamu. Next, bank statement. Requirement bank statement ini agak beda untuk tiap negara, dan minimal uang yang dipunyai di tiap negara juga agak beda. Jadi, I suggest you to check on the internet. Secara garis besar, biasanya diminta bank statement selama 3 bulan. Nah, bank statement ini cukup tricky, karena aku sendiri baru di London kemarin selama 2 bulan. Jadi, bank statement-nya belum 3 bulan. Untuk itu, aku kemarin lampirin bank statementku yang di Inggris, dan juga bank statement yang di Indonesia. Dan aku tandain tuh di balance-balance yang menyatakan bahwa aku punya uang walaupun di mata uang yang lain. Selain itu, aku juga lampirin letter of guarantee dari beasiswaku untuk menyatakan bahwa aku punya income sama aku ada di sini. Again, ini agak beda untuk tiap negara. Kalau di Spanyol, kemarin mereka minta bank statement-nya yang dicap oleh banknya. Jadi, aku sempat kontak Monzo untuk minta stamp bank statement. Tapi, mereka bilang itu masih belum cukup. Aku masih tetap perlu 3 bulan. Bank Indonesia-nya juga tetap harus di stamp. Nah, itu kemarin susah banget dapetnya. Akhirnya, aku menerah. Terus, kalau untuk Finland, temanku ada yang dapet rawat Finland juga. Dia juga cuma punya 1,5 bulan bank statement-nya. Lalu, dari Finland diminta opening letter. Jadi, untuk bank statement ini, better kamu tanya ke customer servicenya yang diminta seperti apa dan berapa lama, supaya bisa sesuai dengan requirement mereka. Travel insurance. Kamu bisa pilih travel insurance manapun. Kalau aku kemarin beli di moneysupermarket.com dan aku cari yang 1 tahun. Karena aku pengen jalan-jalan terus selama setahun ini. Harganya sekitar 30 pounds. Dan aku udah cek sih ini sesuai sama requirements yang diminta atau enggak. Diminta ada health coverage sekitar 30 ribu pounds. Dan satu lagi adalah repatriation. Jadi, maksudnya kalau kamu stranded di sana, bakal dibalikin oleh insurance-nya. Nah, si travel insurance ini nanti kamu harus print juga policy-nya yang menyatakan bahwa ada health coverage dan repatriation coverage tadi. Kalau kamu student, biasanya dibinta juga registration letter dari university. Oke, jadi ini biasanya list yang required. Kalau kamu udah lengkap dengan semua checklist-nya, siapin aja mental dan semua checklist tadi untuk datang ke appointment-nya. Datang ke appointment-nya, enggak banyak yang harus diperhatiin. Paling, make sure all the things that you need, all the documents are ready, and come on time. Di appointment-nya, nanti petugasnya akan ngecek dokumen kamu, apakah sudah lengkap atau belum. Dan kalau ada yang belum, nanti dia akan kasih tahu. Tapi kalau sudah lengkap, nanti kamu langsung lanjut ke biometric check. Abis itu juga langsung pembayaran. Kalau diselesai, kamu pulang dan tinggal nunggu hasilnya gimana. Nanti paspornya bakal dikirimin ke alamat kamu. Nah, pro tip. Gimana kemarin caranya aku bisa dapat 1 tahun multiple entry? Disclaimer, aku sebelumnya udah pernah dapat 1 tahun multiple entry juga. Jadi, it helps a lot. Tapi kemarin aku nulis cover letter untuk minta visanya multiple entry dan 1 tahun. Di situ juga aku tulis alasannya kenapa aku minta tersebut, dan bukti-bukti pendukung kenapa aku butuh dan pantas untuk dapat visa multiple entry 1 tahun. Contoh cover letternya, kamu bisa cek sendiri di internet. Atau kalau kamu pengen aku bahas lebih lanjut, let me know in the comments and I will make another video especially for that. All in all, biaya yang aku keluarin untuk ini, pertama buat foto, 10 pounds. Untuk insurance, hampir 30 pounds. Lalu aku butuh nge-print-nge-print sekitar 4 pounds. Dan visa, sekitar 111 pounds. And that's basically it. Terdengar lumayan simple, tapi aku sih kemarin pas kerjain sendiri, cukup stres ya, karena banyak banget yang harus disiapin. Terus banyak nyari tau ABCDEFG. Jadi sangat time and energy consuming. But that's why I'm here, to tell you everything that I know, supaya nggak semembingungkan itu. So, if you still have questions, you can let me know in the comments or maybe my social media, and I'll try my best to answer it. So, I hope it helps, and good luck with your application!